Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah menjanjikan kepada kami Jalan yang mulus, licin, senantiasa Langit selalu biru Bunga-bunga selalu mekar Dan harum semerba Tapi Engkau sudah berjanji Bahwa apapun keadaan Jalan yang kami tempuh Engkau selalu menyertai kami Dan itu cukup Sebab Engkau mengerti setiap kebutuhan kami Engkau mencukupinya Kami membutuhkan roti dari sorga Dan air yang hidup Supaya kami mengalami suatu kekuasaan batin dia Yang menetap sifatnya Yang tidak terpengaruh oleh keadaan Yang tidak goncang oleh karena ancaman-ancaman Oh Tuhan, di dalam jalan mengikut Tuhan Berilah kami suatu pengalaman Penyertaan-Mu Kami hendak merenungkan firman Tuhan berikut ini Baik untuk kami Di dalam ruangan ini maupun anak-anak di dalam kelas Berilah kami berkat Berilah kami bekal yang khusus pada hari ini Tuhan Terima kasih Berbicara lah Karena kami hendak mendengar Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Amin Dan ayat yang kelima Kita berjadian Pasal ini 12 Ayat yang pertama Sambil dengan ayat yang kelima Saya akan membacakan untuk kita sekalian Ayat yang pertama Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkah Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkah Lalu pergilah Abraham Seperti yang ditirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun Ketika dia berangkat dari Haram Abraham membawa sarai istrinya Dan Lot anak saudaranya Dan segala harta pendaya yang didapat mereka Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haram Mereka berangkat ke Tanah Kanaan Lalu sampai Di situ Delikian catatan firman Tuhan Yang menjadi bahan berlindungan kita pada sore hari ini Saudara-saudara Bagaimana kita Membekali diri kita Untuk menempuh perjalanan mengikut Tuhan Di dalam dunia ini Bagaimana supaya kita dapat menjadi orang Yang sesuai dengan Maksud tujuan Tuhan Dan keandah Tuhan Di dalam diri kita Salah seorang Mbak Tuhan berkata Kita boleh Mendapat bekal Dengan pelajar dari Riwayat hidup Tokoh-tokoh Alkitab Karena memang firman Tuhan Meritakan bahwa Semua yang dicatat Dalam perjalanan lama Semua peristiwa itu Untuk menjadi pelajaran Bagi kita Dan terutama Kehidupan Tokoh-tokoh Alkitab Kalau kita mau sukses Kita belajarlah Dari tokoh-tokoh Alkitab Yang sukses Bila kita mengalami Kegagalan Bagaimana kita bisa Mengatasi kegagalan Kita boleh belajar juga Dari mereka yang Gagal Tapi bangkit kembali Para istri Boleh belajar Dari kaum wanita Yang saleh Kaum pria Boleh belajar Dari Tokoh-tokoh Alkitab Yang boleh menjadi Teladan Hari ini Dalam Kotbah Minggu Dan berikutnya Saya akan mengajak kita Bersama-sama belajar Dari ruwayat hidup Abraham Sudara-sudara Abraham Adalah orang Yang sangat istimewa Bagaimana istimewanya Abraham Mengapa dia istimewa Bukan hanya akan Dia menjadi Bapak Israel Bapak bangsa Israel Orang Israel adalah Keturunan Abraham Tetapi lebih dari itu Abraham juga Sangat istimewa Dalam penilaian Allah Allah menyebut Abraham Sebagai apa? Bapak orang iman Ya lebih istimewa lagi Allah menyebut Abraham Sebagai Sahabatnya Sahabat Allah Kita mengenal sebuah laku What a friend we have in Jesus Oh kita punya Yesus Sahabat kita Tetapi apakah Yesus Memandang kita sebagai Sahabatnya Ada orang Kadang-kadang menipu Untuk menipu orang bilang Dia adalah Sahabat jenderal Dia sahabat Seorang yang besar Tapi apakah jenderal itu Bilang dia adalah Sahabatnya Sudah boleh mengerti Betapa pentingnya Betapa bernilanya Jika seorang Berpangkat Seorang yang Berkedudukan tinggi Memandang Seseorang Sebagai Sahabatnya Allah Menyebut Abraham Sebagai Sahabatnya Apakah ini Tidak luar biasa Kalau seorang Presiden Dia mengambil Keputusan Akan mengirim Satu Armada Pesawat tempur Untuk Membom Satu Negara Musuh Saudara-saudara Siapa yang dia beritahukan Tidak banyak orang yang dia beritahukan Bukan Bayangkan Kalau pada Tahun 45 Bulan Agustus Presiden Saat itu Memutuskan Akan membom Jepang Hiroshima Dan Nagasaki Bayangkan Banyak orang yang tahu itu Oke Mungkin istri Dia sendiri Dia beritahu Saya tidak Jelas Tetapi tidak Mustahil Istri Dia beritahu Hanya Orang-orang Tertut Yang dipercaya Pada waktu Allah Anda Menghukum Saudara Memorah Apa kata Allah Mengenai Abraham Saudara-saudara Memorah Itu Dalam Kitab Kejadian 18 Atau 17 Allah berkata Apakah Aku akan Menyembungikan Kepada Abraham Apa yang Hendak Kulakukan Ini Si Sodom Ngomor Tahu Tahu gak Bahwa Dia akan Dimustahkan Tuhan Tidak Tahu Tapi Abraham Alkitab Aku Anda Memustahkan Sodom Ngomor Karena Abraham Adalah Sahabat Allah Tidak Abraham Sungguh Istimewa Dalam Alkitab Paling sedikit Tiga kali Dicatat Bahwa Abraham Adalah Sahabat Allah Dikitab Tawari Dikitab Yesaya Dan di Perjanjian Dalam Dikitab Yakobus Diakui Bahwa Abraham Adalah Sahabat Allah Selain itu Allah Mempredikatan Dirinya Untuk Membedakan Allah Dengan Segala macam Dewa Dewi Dan berhala Berhala Yang disebah Ilah Ilah yang Palsu Allah Menyebut dirinya Sebagai Allah Khiaba Allah Abraham Dan kemudian Allah Isa Dan Allah Yahudi Allah Abraham Di dalam Tidak Ibrani Katakan Allah Tidak Malu Untuk Menyebut dirinya Sebagai Allah Mereka Berarti Orang-orang Ini Orang-orang Istimewa Ya Allah Abraham Betapa Agungnya Abraham Di dalam Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru Ada 230 Ayah Menyebutkan Abraham Sayangkan Dalam Perjanjian Baru 67 Kali Nama Abraham Disebut Di dalam Kitab Injil Nama Abraham Disebut 30 Kali Tuhan Yesus Sudah Merujuk Kepada Abraham Di dalam Kisah Rasul Ada 8 Kali Nama Abraham Dikutip Dalam Surat-surat Kiriman Ada 32 Kali Nama Abraham Dikutip Sudah-sudah Dan Setiap Kali Rasul-Rasul Mengajar Mengenai Telah Dan Iman Abraham Seringkali Diambil Sebagai Contoh Di dalam Kitab Ibrani Pasal 11 Yang mencatat Tokoh-tokoh Iman Ada Mengenai Abil Mengenai Enok Mengenai Nuh Paling Banyak Ayat Dipakai Adalah Untuk Menjelaskan Iman Abraham Bahkan Jauh Lebih Banyak Dari Ayat-ayat Yang dipakai Untuk Menjelaskan Iman Musa Sudah Bisa Menimbang Dari Bobot Ini Bahwa Abraham Adalah Orang Yang Sangat Istimewa Kita Pasti Akan Mendapat Banyak Berkat Bila Kita Mempelajari Proyek Abraham Dan Terutama Mengikuti Suri Teladan Yang Ditinggalkan Abraham Mengapa Abraham Begini Istimewa Sudah 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 Itu Itu Dimulai Itu dimulai Karena Dia Adalah Orang Yang Dipilih Allah Tema Kabarik Ini Adalah Orang Pilihan Tuhan Dari 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 Dalam Riwayat Abraham Kita Mengerti Bahwa Allah Senantiasa Mengadakan Pemilihan Pemilihan Sepanjang Sejarah Manusia Allah Memilih Orang-orang Tentu Dari Sekian Banyak Manusia Allah Memilih Nuh Dan Kemudian Allah Memilih Abraham Allah Memilih Nabi-Nabi Khusus Tidak Sembarang Orang Allah Memilih Di segala Zaman Allah Proaktif Melakukan Pemilihan Dan Pemanggilan Jalan Itu Setiap Orang Berbeda Kepada Anak-anak Kita Saya Mengajar Mengenai Setiap Orang Mempunyai Petak Kehidupannya Sendiri Map Of Life Satu Keluarga Ada Beberapa Anak Kita Sendiri Sudah Mengalami Coba Bukankah Kita Masing-masing Besiku Kita Lahir Dalam Keluarga Dari Ayah Ibu Yang Sama Dibesarkan Dalam Likungan Yang Serupa Tetapi Jalan Hidup Kita Semua Masing-masing Berbeda Bukan Saya Empat Persaudara Empat Persaudara Ini Tumbuh Bersama-sama Tapi Kemudian Terpencah Ke Empat Penjuru Amin Kakak Saya Yang Paling Besar Ada Di Negeri Belanda Oke Adik Saya Yang Sudah Mahu Ada Di New Zealand Saya Ada Di Amerika Kakak Saya Yang Kedua Ada Di Jakarta Seperti Dia Jalan Dunia Berancar Bicara Mereka Kebanyakan Menempu Jalan Studi Umum Kemudian Punya Profesi Yang Yang Menjadi Dokter Gigi Adik Saya Menjadi Insinyur Kakak Saya Yang Kedua Seperti Jalan Dia Studi Hukum Kemudian Dia Menjadi Ibu rumah tangga Saya Menjadi Pendeta Jalan kita Masing-masing Berbeda Kita Mempelajari Raya Abraham Saya Yakin Jalan Hidup Kita Tidak Akan Seperti Abraham Persis Tetapi Kita Boleh Mengerti Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Dipanggil Tuhan Dipilih Tuhan Dan Kita Menemukan Rencana Rencana Yang Allah Tetapkan Buat Kita Sebab Allah Memilih Seseorang Allah Punya Rencana Agung Untuk Orang Ini Allah Berkata Kepada Abraham Pergilah Karena Allah Memilih Abraham Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Memberkati Engkau Serta Membuat Tanggung Masyur Dan Kau Akan Menjadi Berkat Dan Seterusnya Sebenarnya Lihat Allah Memilih Rencana Di dalam Masyur 139 Pemasmur Berkata Allah Menenun Kita Di dalam Rahim Ibu Kita Perhatikan Kata kerja Yang dipakai Menenun Menenun Itu bagaimana Kerjakan Satu Persatu Oke Kalau Ibarat Batik Itu Batik Tulis Bukan Batik Cetak Kalau Batik Cetak Panjangnya Berapa Yat Berapa Bal Batik Semuanya Sama Sebab Batik Cetak Print Print Semua Sama Oke Lalu Kita Metemun Eh dia Pakai Batik Persis Seperti Kita Punya Sebab Itu Batik Cetak Dan Batik Cetak Biasanya Itu Murahan Lalu Ada Batik Batik tulis itu bagaimana Saya 20 tahun di Seoul Saya melihat bagaimana orang Buat batik tulis Dari kain Kartun putih Khusus kemudian Digambar dulu Dengan pensel khusus digambar Oke kemudian Gambar itu Diberi malam Tulilin dari lebah Dari pawon Dipanaskan kemudian Diambil cantiknya Kemudian Diberikan batas Gambar di batas semuanya Itu apa? Supaya warna di satu bidang itu Tidak melebar Sampai Memperharuhi bidang yang lain Lalu kemudian Satu-satu bidang itu Di warna khusus Setiap batik itu Mempunyai cirinya Tidak ada Dua Tidak ada Itu yang berarti tulis Maka dia Mahal luar biasa Tenunan juga seperti Katakan permaradi Persia yang mahal itu Itu dikerjakan Handmade Meskipun pola yang sama Tapi setiap Permaradi itu Punya ciri yang khusus Yang tidak dibiliki oleh Produk yang lain Allah Menciptakan surat dan saya Setiap orang Secara unik Di dalam kandungan ibu kita Kita ditenun Bukan dicetak Bahkan Saudara kembar pun Tidak persis Sama Setiap orang Unik Setiap wanita Paling cantik Seluruh dunia Tidak ada Dua Setiap laki-laki Paling ganteng Karena kita Unik Dan setiap orang Allah punya rencana Yang unik juga Saudara Marilah kita menemukan Rencana Allah Di dalam hidup kita Untuk apa Allah memilih kita Mengistirahakan kita Banyak orang berpikir Dipilih Allah Lalu Allah punya rencana Itu untuk berkat Untuk kebesaran Keagungan Betul Tapi kebesaran Macam apa Perhatikanlah Perhatikanlah Abraham Saudara-saudara Allah berjanji Akan menjadikan dia Paksa yang besar Memberkati dia Membuat namanya Masyur Kebesaran macam apa Yang dimiliki Oleh Abraham Dalam akhita kita melihat Abraham Tidak membangun istana Untuk dirinya sendiri Atau membangun sebuah kota Dengan namanya Tidak Tetapi seumur hidup Dia tetap menjadi pengembara Yang tinggal Di kemah Bukan Kemegahan Duniawi Jangan keliru Riwayat Abraham Dimulai di pasal 12 Persis sudah Peristiwa Menara Babel Di pasal 11 Sangat kontras Sekali Di dalam peristiwa Menara Babel Orang Untuk apakah Orang membangun Menara itu Untuk apa Untuk membangun Mendirikan nama Untuk diri sendiri Mereka bilang Mari lah kita Mendirikan nama Membuang menara Sampai ke langit Lalu mendirikan nama Untuk nama kita Mau membangun Nama besar Buat diri sendiri Allah mengacaukan mereka Membuat bahasa mereka Kacau balau Satu tidak bisa mengerti Yang lain Lalu habis itu Musnah Punah Semuanya Tidak ada yang mengingat Tetapi Abraham Dipanggil Tuhan Dipilih Allah Dijadikan besar Bukan untuk membangun Nama Buat nama sendiri Kekayaan Buat kekayaan Diri sendiri Tetapi Abraham Menjadi nama Yang abadi Kendaki Dia tidak Saya katakan tadi Tidak membangun istana Atau mendirikan kota Untuk namanya Sendiri Karena dia Hidup Mencapai Rencana Allah Di dalam Riwayat Allah menjanjikan Keturunan rohani Sebanyak Keturunan sebanyak Bintang di langit Dan sebanyak Pasir Di pantai Terutama Itu adalah Keturunan rohani Orang-orang Yang menempuh Jalan iman Seperti Abraham Iman kepada Tuhan Yang benar Keturunan Abraham Begitu banyak Itulah Kebesaran Abraham Allah juga Memanggil Dan memilih Kita Apakah Dasar Pemilihan Allah Untuk manusia Mengapa Allah memilih Abraham Kita melihat Kebenaran Firman Tuhan Yang sangat Dasar Allah memilih Kita Bukan Karena Kondisi Kita Allah memilih Abraham Mengapa Allah memilih Abraham Dari latar Belakang keluarga Apakah Abraham Dipilih Ternyata Abraham Mempunyai Latar belakang Lingkungan Penyembah Berhala Dia bukan Dari keluarga Yang pesuci Bukan keluarga Yang menyembah Allah yang benar Tapi Allah memilih Abraham Di dalam Kitab Joshua Pasal 24 Joshua Menjelang Saat Dia meninggal Dunia Dia berkata Kepada bangsa Yang dia Pimpin Supaya Menentukan Siapa yang Hendak Mereka Sembah Apakah Mereka Mau Menyembah Ilah Menirik Mereka Termasuk Ilah Yang disebut oleh Erah Dan Nahor Itu Ayah Dan Saudara Abraham Yaitu Ilah Ilah Asing Jadi Abraham Dibesankan Di dalam Keluarga Yang menyembah Berhala Saya yakin Abraham Kepada Keluarga Menyembah Berhala Tidak Mengenal Allah yang Benar Tapi Allah Memilih Abraham Jadi Pemilihan Allah Sama sekali Bukan Karena Kondisi Kita Bukan Karena Kita Baik Atau Suci Sebab Tidak Ada Seorang Pudera Kita Yang Benar Dalam Padangan Allah Allah Memilih Kita Semata-mata Karena Anugerah Dan Kedaulatannya Jadi Jikal Kita Dipilih Allah Seperti Kata Sebuah Lagi Marilah Kita Sadar Semua Itu Karena Anugerahnya Bukan Karena Kebaikanku Atau Kebaikanku Bukan Karena Kebolehanku Atau Kebolehanku Semua Hanya Karena Anugerahnya Terpujilah Tuhan Sudara Satu Pertanyaan Menarik Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kita Dipilih Apakah Sudara Orang Yang Dipilih Allah Bagaimana Sudara Tahu Bahwa Sudara Adalah Orang Yang Dipilih Allah Atau Tidak Ada Ada Orang Yang Laku Dan Kecil hati Berkata Tidak Jelas Jangan Saya Tidak Dipilih Allah Dan Kalau Tidak Dipilih Allah Percuma Saja Semuanya Mau Lakukan Apapun Kalau Tidak Dipilih Berarti Tidak Masuk Dalam Anugerah Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kita Ada Dipilih Allah Bagaimana Sudara Menjawab Hal Yakinkah Sudara Bahwa Sudara Dipilih Allah Mari kita Membuka Injil Yohanes Pasal 6 Membuka Injil Yohanes Pasal 6 Saya akan Mengajak Membuka Dari beberapa Pasal Pertama Yohanes Pasal 6 Injil Yohanes Pasal Yang 6 Ayat Yang Ketiga Pertu Tujuh Mari kita Baca Bersama Yohanes 6 Ayat Ketiga Pertu Tujuh Dua Tiga Semua Yang Diberikan Bapak Kepadaku Makan Datang Kepadaku Dan Barang Siapa Datang Kepadaku Ia Tidak Akan Kubuat Kita Sedang Mencari Jawab Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kita Orang Yang Dipilih Allah Tuhan Yesus Beritahukan Sebuah Prinsip Semuanya Diberikan Bapak Kepadaku Jadi Yang Allah Bapak Berikan Kepada Tuhan Yesus Menjadi Milik Tuhan Yesus Yang Menjadi Milik Tuhan Yesus Itu Orang Yang Dipilih Tuhan Bukan Pasti Orang Dipilih Tuhan Bagaimana Kita Tahu Orang Yang Dipilih Tuhan Tuhan Yesus Beritahukan Semua Yang Diberikan Bapak Kepadaku Yang Akan Jadi Orang Orang Yang Aku Pilih Akan Datang Kepadaku Jadi Sudara Garis Bawahi Orang Yang Diberikan Bapak Kepada Tuhan Yesus Datang Kepada Injil Yohanes Pasal 10 26 Dan Beberapa Ayat Berikutnya Kemudian Dari sana Kita Menyimpulkan Rinsip Yohanes 10 26 26 Dan 27 Kita Baca Bersama Sama 2 3 Tetapi Kamu Tidak Percaya Karena Kamu Tidak Termasuk Domba Dombaku Domba Dombaku Mendengarkan Suara Kui Dan Aku Mengenal Mereka Dan Mereka Mengikut Aku Ketika Tuhan Melayani Dalam Dunia Dia Berpapak Dia Mengadakan Mujizat Siapa Yang Bisa Lebih Luang Bias Dari Tuhan Yesus Tidak Ada Dia Paling Hebat Tetapi Ternyata Tidak Setiap Orang Yang Mendengar Tuhan Yesus Percaya Kepadanya Ada Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Lalu Tuhan Bila Apa Kamu Tidak Percaya Karena Apa Karena Kamu Tidak Termasuk Domba Dombaku Kita Sedang Mencari Jawab Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kita Dada Dipilih Allah Pada Waktu Pak Sumule Memimpin Pelayanan Anniversary Di Tahun Lalu Anniversary Gereja Pendana Sumule Juga Memberitahukan Satu Prinsip Bagaimana Kita Tahu Dipilih Tuhan Dia Kepada Sakyus Bagaimana Tahu Sakyus Dipilih Tuhan Sudara Dari Keterbukaan Hati Sakyus Dia Tertarik Pada Tuhan Yesus Lalu Dia Menerima Pengajaran Tuhan Dia Menerima Anugerah Tuhan Dia Bertobat Dan Dia Berkata Separuh Dari Hartaku Akanku Sedekahkan Kepada Orang Miskin Kalau Ada Orang Yang Benar Aku Rugikan Aku Akan Bayar Kembali Empat Kali Lipat Dia Mengeluarkan Buah Buah Pertobatan Lalu Pendidikan Sungguh Tidak Dari Kecenderungan Hati Kepada Tuhan Dari Buah Yang Kita Keluarkan Perhatikan Prinsip Yohanas Pasal 6 Tadi Yang Allah Berikan Kepada Tuhan Yesus Akan Datang Kepada Tuhan Yesus Jadi Kita Periksa Diri Kita Apakah Hati Kita Punya Kecenderungan Kepada Tuhan Apakah Kita Tertarik Kepada Tuhan Yesus Apakah Kita Mau Menaruh Minat Kepadanya Kita Mau Mencari Tahu Mengenai Dia Apakah Siapakah Dia Benarkah Dia Tuhan Aku Mau Percaya Kepadanya Haleluya Puji Tuhan Jika Allah Sudara Punya Kecenderungan Seperti Itu Sudara Bisa Yakin Bahwa Sudara Orang Yang Dipilih Tuhan Jika Sudara Mau Percaya Kepada Tuhan Sudara Orang Yang Dipilih Tuhan Karena Orang Yang Tidak Percaya Mereka Bukan Bomba Domba Tuhan Demikian Kata Firman Tuhan Dari Mana Kita Tahu Bahwa Kita Adalah Orang Yang Dipilih Tuhan Sudara Sudara Dari Tanda Tanda Orang Pilihan Yang Nampak Di Dalam Hati Dan Kelakuan Kita Bila Sudara Merasa Gelisah Bila Sudara Rasa Jauh Dari Tuhan Sudara Kurang Minat Kepada Tuhan Mungkin Sudara Absen Tidak Berbakti Sudara Rasa Tidak Terang Aku Harus Datang Berbakti Sebab Tuhan Bila Kuduskanlah Hari Sabah Sudara Itu adalah Tanda-tanda Bahwa Anda Adalah Orang Yang Dibili Tuhan Karena Anda Mempunyai Minat Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Kehendak Tuhan Orang Yang Tidak Dipili Tuhan Mereka Tidak Menjadi Milik Tuhan Pasti Dalam Kolongan Domba Milik Tuhan Hatinya Itu Akan Keras Akan Tertutup Akan Cuek Tidak Minat Kepada Tuhan Jadi Marilah Kita Meneguhkan Iman Kita Bahwa Kita Orang Pilihan Tuhan Karena Apa Karena Kita Melihat Tanda-tanda Orang Pilihan Nampak Di Minat Untuk Berjuang Untuk Mewujudkannya Dalam Kelakuan Hidupku Kokohkanlah Keyakinan Sudara Bahwa Anda Adalah Orang Dibilit Tuhan Anugerahnya Turun Kepada Sudara Tidak Tergantung Bukan Karena Tergantung Kondisi Kita Selanjutnya Untuk Hari ini Yang Perlu Kita Mengerti Adalah Apakah Tanggung Jawab Orang Pilihan Tuhan Kita Dipilih Bukan Karena Jasa Atau Andil Kita Semata-mata Kedaulatan Tuhan Memilih Kita Anugerahnya Tetapi Sesudah Kita Dipilih Dan Karena Kita Dipilih Kita Mempunyai Tanggung Jawab Mari Kita Melihat Kejadian Masa 12 Ayat Yang Pertama Kita Baca Bersama Sama Ayat Yang Pertama Dari Kejadian Pasal 12 Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pergilah Dari Negerimu Dan Dari Sanak Saudaramu Dan Dari Rumah Bapakmu Ini Ke Kepada Kepada Prinsip Apakah Yang Dapat Kita Simpulkan Yang Merupakan Tanggungjawab Orang Yang Dipilih Tuhan Dari Ayat Ini Tuhan Manggil Abraham Lalu Tuhan Berkata Pergilah Kamu Keluarlah Kamu Dari Tanah Airmu Dari Kotamu Dari Kaum Keluargamu Dari Kerabatmu Dan Dari Rumah Ayatmu Prinsip Yang Paling Dasar Untuk Orang Yang Dibilit Tuhan Yang Merupakan Tanggungjawab Kita Untuk Kita Lakukan Adalah Memisahkan Diri Menguduskan Diri Kata Kudus Dalam Bahasa Asli Itu Berarti Diistimewakan Dipisahkan Kita Yang Dibilit Tuhan Kita Meminta Menjawab Untuk Menguduskan Diri Kita Memisahkan Diri Kita Dari Hal-hal Yang Tidak Sejalan Dengan Kekudusan Atau Keistimewaan Dan Keterpisahan Tuhan Dari Hal-hal Dari Orang Dan Ilah-ilah Yang Bukan Tuhan Yang Sejati Abraham Ada Di Lingkungan Penyembah Berhal Menurut Tradisi Ayah Abraham Adalah Pembuat Patung-patung Berhal Mendapatkan Nafkah Dari Menjual Berhal Allah Allah Memanggil Abraham Keluar Belakang Tinggalkan Semua Latar Belakang Tanah Air Kaum Kerabat Dari Ayah Sendiri Sudara-sudara Ini adalah Hal yang Sangat Tidak Gambar Tanah Air Kaum Kerabat Lingkungan Terdekat Kita Nafkah Kehidupan Kita Semua Itu Adalah Sona Yang Sudah Sangat Nyaman Buat Kita Bukan Mengapa Kita Bisa Bilang Satu Makanan Itu Enak Tertau Karena Apa Itu Karena Kebiasa Bukan Kita Makan Sambal Terasi Kita Bilang Sedap Sekali Ya Tapi Orang Barat Kita Kasih Cium Terasi Waduh Dia Bisa Semaput Bisa Kita Bilang Enak Dia Merasa Mual Karena Apa Enak Itu Ada Dalam Memori Bukan Terrekam Di Dalam Otak Kita Kalau Kita Belum Pernah Punya Rekaman Itu Orang Bilang Enak Buat Kita Mungkin Tidak Enak Jadi Sesuatu Yang Bersifat Kebiasaan Lingkungan Yang Terdekat Itu Adalah Sona Nyaman Yang Sudah Sangat Melekat Dalam Kehidupan Kita Tapi Tuhan Bila Tinggalkan Kalau Itu Bertetangan Dengan Kekudusan Tuhan Kamu Harus Tinggalkan Keluar Kamu Mau Menjadi Orang Pilihanku Aku Rencana Rencana Khusus Buat Kamu Rencana Khusus Itu Tidak Bisa Digenapi Kalau Kamu Masih Tinggal Melekat Dengan Kebiasaan Kebiasaan Yang Lama Panggung jawab Kita Adalah Menyelaraskan Diri Menyesuaikan Diri Dengan Prinsip Kekudusan Tuhan Sebagai Orang Yang Dipilih Tuhan Ini adalah Prinsip Yang Paling Dasar Kita Harus Konsep Konsep Berdasarkan Firman Tuhan Bukan Karena Kebiasaan Masyarakat Bukan Karena Banyak Orang Mengatakan Atau Melakukan Begini Begitu Kita Harus Berani Tampil Beda Melawan Arus Karena Memang Prinsip Prinsip Kita Menurut Firman Tuhan Berbeda Dengan Prinsip Dunia Kerajaan Surga Adalah Kerajaan Yang Sungsan Kerajaan Yang Terbalik Nilai Nilainya Dengan Kerajaan Dunia Di dalam Dunia Ini Para Raja Dan Pemerintah Pemerintah Dengan Tangan Besi Kata Tuhan Yesus Tetapi Di antara Kamu Kata Tuhan Yang Menjadi Besar Menjadi Yang Paling Rendah Menjadi Pelayan Di Dunia Emas Menjadi Sesuatu Yang Mulia Tetapi Di Sorga Emas Menjadi Untuk Melapis Jalan Semuanya Terbolah Balik Sudara-sudara Begitulah Prinsip Yang paling Dasar Sebagai 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 Orang Yang Meng Ikut Tuhan Ayat Temas Untuk Minggu Ini Saya Pilihkan Dari Gua Timotius Nanti Kita Hendak Hafalkan Bersama-sama Dikatakan Setiap Orang Yang Menyebut Nama Tuhan Hendaklah Meninggalkan Kejahatan Jika Seorang Menyucikan Diri Hal-hal Yang Jahat Ia Akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Maksud Yang Mulia Dikuduskan Dipandang Layak Untuk Dipakai Oleh Sang Tuhan Disediakan Untuk Setiap Pekerjaan Yang Mulia Marilah Kita Sebagai Orang Pilihan Tuhan Mengerti Kebenaran Belajar Memisahkan Diri Dari Hal-hal Tidak Suci Menjadi Orang Yang Kudus Dipisahkan Bagi Tuhan Berbeda Dengan Prinsip Prinsip Dunia Harta Yang Bernilai Bukan Yang Di Dalam Dunia Ini Bukan Berarti Kita Kemudian Berhenti Bekerja Dan Tidak Mencari Nafkah Kita Tetap Bekerja Kita Membutuhkan Nafkah Kita Membutuhkan Uang Tetapi Kebahagiaan Kita Bukan Berakat Kepada Materi Yang Fana Dan Sementara Itu Kemuliaan Kita Bukan Kemuliaan Bendawi Marilah Kita Mengerti Hal Tersebut Kita Tidak Membangun Sesuatu Dinasti Yang Permanen Di Benda Ini Segala Jangan Tuhan Buang Kita Berkat Tuhan Bukan Semata-mata Berkat Bumia Jangan Sampai Kita Hanyut Di Dalam Teologi Yang Sesat Seperti Berkati Tuhan Bukan Berkat Bendawi Paulus Berkata Aku Miskin Tetapi Aku Memperkaya Banyak Orang Sudah Melihat Bagaimana Kekayaan Rasul Paulus Bukan Kekayaan Mati Marilah Kita Memiliki Aspirasi Dan Minat Dan Tata Nilai Yang Benar Sebagai Orang Pilihan Tuhan Marilah Hati Kita Terikat Bukan Kepada Hal-hal Yang Sementara Jangan Menjadi Hamba Uang Kata Tuhan Tetapi Menjadi Hamba Dia Hamba Tuhan Kiranya Kita Makin Mengerti Kebenaran Ini Sebagai Orang-orang Yang Tuhan Kita Mengucap Syukur Karena Abraham Yang Kita Pelajari Sebagai Teladan Kita Bukan Manusia Sempurna Sehingga Kita Tidak Perlu Takut Dia Demikian Suci Sedemikian Perfect Wah Kita Bagaimana Bisa Seperti Abraham Setelah Menemukan Bahwa Abraham Adalah Dara Daging Sama Seperti Saudara Dan Saya Dia Juga Bisa Gagal Dia Sudah Gagal Tapi Kita Boleh Belajar Dari Dalam Kehidupannya Karena Dia Adalah Orang Pilihan Tuhan Yang Sungguh Sungguh Istimewa Kiranya Dengan Berikut Menjadi Berkat Juga Buat Kita Tuhan Berkat Kirmannya Hari Amin Sudara Sudara Marilah Kita Tentu Sejenak Dan Menungkan Firman Tuhan Yang Kita Dengar Hari Bagaimana Sudara Memandang Dan Menilai Dan Merasakan Status Sudara Sebagai Orang Kristen Sebagai Pengikut Kristus Apakah Sudara Bangga Karena Sudara Pengikut Dia Apakah Sudara Menilai Kehidupan Sudara Sebagai Orang Kristen Sebagai Suatu Hal Yang Mulia Apakah Sudara Dan Saya Bangga Bahwa Kita Adalah Orang Yang Dipilih Tuhan Apakah Kita Mempunyai Sebuah Dekat Yang Kokoh Bahwa Kita Tidak Hendak Menukarkan Iman Kita Nilai Nilai Kekristianan Kita Dengan Apapun Juga Bagaimanapun Menggiur Kannya Hal Itu Bagaimanapun Mulianya Hal Itu Dinilai Oleh Dunia Apakah Betul Lagu Yang Kita Nyanyikan Dengan Bersemangat Dan Gembira I Decided To Follow Jesus Sungguh Sungguh Kita Hayati Dalam Hidup Kita Karena Kita Mengerti Dan Menghargai Bahwa Kita Adalah Orang Yang Dipilih Tuhan Barilah Kita Merenungkan Dan Menjawab Hal Tersebut Serat Ribadi Dalam Doa Keduh Kita Ya Tuhan Hamba Berdoa Dan Bermohon Supaya Roh Kudus Memberi Kepada Kami Pengertian Lebih Dalam Mengenai Putabah Mulianya Anugerahmu Buat Kami Sehingga Engkau Memilih Kami Bukan Karena Kebaikan Kami Bukan Karena Jasa Kami Bukan Karena Ada Kebolehan Dalam Hidup Kami Bukan Karena Kami Suci Bahkan Karena Kami Sebenarnya Tidak Ada Apapun Yang Bisa Kami Banggakan Semua Karena Anugerahmu Yang Berdaulah Penuh Memilih Kami Betapa Mulianya Hal Tuhan Terjemahkanlah Firman Ini Supaya Kami Mengerti Dan Kami Bangga Dan Bersuka Cita Karena Kami Adalah Orang Pilihan Tuhan Engkau Mempunyai Jalan Agung Di Engkau Punya Rencana Yang Khusus Engkau Punya Cetak Biru Yang Unik Untuk Kami Engkau Memberkati Kami Dan Menjadikan Kami Berkah Di dalam Keluarga Kami Untuk Anak Anak Kami Dan Orang Yang Kau Pertemukan Kepada Kami Buat Kami Mengerti Tuhan Arti Hidup Kami Di Dalam Pandangan Berilah Kami Suatu Tata Nilai Seperti Tata Nilai Yang Mulia Menurut Tuhan Supaya Kami Boleh Mengevaluasi Kehidupan Kami Berilah Kami Suatu Visi Dan Gerinduan Untuk Memiliki Harta Di Sorga Dan Suatu Hari Kelap Pada Waktu Kami Kembali Ke Rumah Yang Abadi Kami Boleh Bertemu Dengan Orang Orang Yang Datang Kepada Kami Dan Mereka Mengucapkan Salam Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Karena Kami Sudah Menjadi Berkat Buat Mereka Semua Itu Berawal Mula Karena Kami Adalah Orang Diberi Tuhan Beri Kami Kesuka Citaan Rohani Karena Menghayati Kebenaran Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Dalam Nama Kami Sudah Berdoa Amin